Kesal ditanya kenapa sering kawin cerai ini jawaban menohok Nikita Mirzani. Artis kontroversi Nikita Mirzani kembali menuai sorotan publik di media sosial persetruannya dengan Laura Mezani Naseru Arsi alias Loli membuat dirinya membongkar sosok ayah kandung dari putri pertamanya tersebut. Wanita yang akar disapanyai menyebut ayah kandung Loli bernama Aizawa. Nama bapak kamu itu Aizawa, dia yang paling tidak pernah berantem sama Mimi. Itu bapak kamu, kata Nikita Mirzani mengutip potongan video yang diungkap akun cerita.seleb01. Dalam potongan video diungkap Nikita Mirzani bahwa selama menikah dengan ayah kandung Loli, ia tidak pernah ribut dan bertengkar, berbeda dengan mantan suami Nikita yang lain. Hal tersebut lantaran sosok ayah kandung Loli ini sangat baik kepadanya. Bapak kamu itu ya, walaupun begitu dia tidak pernah ribut sama Mimi. Netizen tidak pernah nemuin Nikita berantem sama suami pertama karena baik-baik saja. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu? Kamu minta tolong ke orang yang kamu agung-agungkan sekarang, kata dia. Dalam live Instagramnya, beberapa waktu lalu seorang netizen juga sempat menyinggung terkait dengan kenapa ibu Nda Loli sering menikah dan berakhir dengan perceraian. Terkait hal itu, Nikita Mirzani sempat terlihat emosi. Dia menyebut bahwa dirinya bukan Tuhan yang bisa menentukan kehidupan. Ibu tiga anak itu juga mengaku, jika bisa hidup kembali lagi tidak ingin di keadaan bercerai. Ya, terus kenapa cerai ya? Terus, emang gue Tuhan bisa menentukan kapan gue cerai, kapan gue kawin. Gue juga kalau bisa dihidupkan kembali, gue juga gak mau kawin cerai, ungkap dia. Dia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berharap di kemudian hari untuk berpisah dengan suaminya. Emang siapa sih di dunia ini yang pengen kawin cerai? Gue tanya. Ada gak impian orang kalau nanti gede, mau kawin cerai siapa? Siapa? Kata dia dengan tegas. Dia juga mengungkapkan tidak tahu alasan mengapa dirinya suka kawin cerai. Dia bahkan sempat memberi nasihat kepada para penonton live Instagramnya untuk tidak buru-buru menikah. Ada gak intinya begitu? Netizen itu ada gak? Kalau tanya kenapa kawin cerai ya gue gak tahu. Namanya masih muda, ungkap Nikita Mirzani. Makanya gue bilang sama anak-anak muda, banyak temen gue yang datang ke gue. Gue nasihatin lo jangan kawin muda, nanti ujung-ujungnya cerai. Karena beda pendapat, beda pikiran, beda visi, misi. Itu klise sambungnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!